Oke, selamat malam teman-teman. Kita akan belajar malam hari ini, kita belajarnya mengenai family healing. Kesembuhan keluarga. Kenapa kita berbicara kesembuhan keluarga? Karena sakit itu bisa dari keluarga, kesembuhan juga bisa dari keluarga. Ada jurnal yang pernah saya sebut namanya honeymoon effect. Orang pacaran, orang bulan madu itu sehat-sehat. Tapi orang menikah itu penyakitan semuanya. Karena sumber stres itu dari mana? Sumber stres itu tentu banyak. Karena dari pekerjaan. Orangnya sangwin. Kalau kita kemarin sudah belajar keunikan diri. Orangnya temperamen dasarnya sangwin. Cocoknya marketing. Tapi dia kerja di accounting. Apalagi stres itu sakit. Pindah pekerjaan, pindah jenis pekerjaan. Sehat. Karena dia bisa bahagia. Orang bahagia itu sehat-sehat. Makanya jurnalnya namanya honeymoon effect. Orang pacaran, orang bercinta, orang bulan madu sehat-sehat. Orang menikah, penyakitan semuanya. Karena memang tidak bahagia itu sumber penyakit. Orang yang pekerjanya salah. Penyakitan. Begitu pindah pekerjaan. Ada orang yang di kota itu sakit. Pindah kota saja sembuh. Ternyata di kota itu dia ditolak sana, ditolak sini. Tidak bahagia. Jauh dari orang tua. Pokoknya merasa menderita. Sudah, bawahnya sakit. Lalu pindah kota, happy. Sehat. Alerginya hilang. Jadi bisa salah kota, salah pekerjaan. Ada orang yang stres itu justru karena dari lingkungan agama. Jadi kalau yang Kristen itu pendetanya enggak benar. Majelisnya enggak benar. Pelajarannya enggak benar. Dia pindah gereja, sehat. Pindah jemaah, Islam, sehat. Karena sumber stresnya di situ. Tapi sebenarnya stres karena pekerjaan itu gampang. Ya pindah kerjaan saja. Stres karena di kota itu enggak cocok. Ya pindah kota saja. Nah yang repot itu kalau stres karena suami istri. Nah lo mau pindah kemana lo? Pindah kota istri ikut, pindah negara suami ikut. Ya ada juga sih. Saya berjumpa dengan di Amerika itu. Kalau saya lagi ceramah ke London, ke Amerika, ke Melbourne, ke luar negeri itu kadang TKW-TKW itu suaminya ditinggal. Istrinya dapet visa, suaminya hebat. Atau memang istri yang pergi kerja, suami ditinggal. Lalu istrinya kirim duit ke Indonesia supaya untuk anak dan suaminya. Waduh akhirnya istrinya sakit hati, sakit juga. Kenapa? Dia jadi TKI di luar negeri, capek-capek kerja, kirim duit buat suami sama anak-anak, suaminya dikirimi duit buat biaya selingkuh. Waduh begitu tahu suaminya selingkuh, beruk, sakit. Jadi ternyata banyak sakit itu ya dibicu dari stres. Dan ternyata sumber stres itu cukup banyak adalah keluarga. Nah, kalau orang sama anak-anak malah kadang sayang ya. Sayang sama anak. Bahkan banyak ibu-ibu itu kan menyambung hidup. Kekuatan hidup itu karena anak-anak. Tengah ibu-ibu itu bilang sama anaknya, anak, mama itu hidup demi kamu, nak. Kalau ingat bapakmu, lebih baik mama itu mati saja. Tapi mama ini hidup karena kamu. Jadi kalau anak, ya ada juga anak sumber stres ya. Kalau anaknya udah besar, memberontak. Dari kecil berpihara, malamnya besarnya memberontak. Ya orang tua bisa setru karena anaknya. Tapi paling banyak ya, itu karena suami, karena istri. Sumber luka hati. Luka hatinya dibongkar, akar masalahnya dibongkar, ketawa, dikonselingi sama ibu Sinta, nangis-nangis. Minta ampun, rekonsiliasi, retret couples, bikin kem. Waduh, pemulihan, saling mengampuni, sembuh. Ya luka lagi, luka lagi, luka lagi, luka lagi. Yang lukai ya itu lagi, itu lagi. Sehingga sebenarnya bicara kesembuhan itu, kalau pelajaran dari saya itu kan sampai 17 modul ya. Saya nggak tahu Bapak-Ibu di BHS itu sudah ngikutin sampai modul berapa. Modul 16, 17 itu kan bicara family healing. Ada parenting, ada pernikahan. Itu tapi itu modul taruh di paling akhir. Modul 15 itu modul saya dengan ibu Sinta. Tapi modul 16, 17 kalau disambung itu, itu family healing. Karena memang ya orang yang keluarganya bahagia itu relatif sehat-sehat. Kan penelitiannya memang begitu. Tapi yang keluarganya stres, pernikahannya stres. Aduh, penyakitnya banyak banget. Penyakit liver, penyakit kanker. Karena memang ada masalah. Belum lagi autoimun, alergi. Karena ada masalah relasi. Ketika orang punya masalah relasi, pertamanya itu ya biasanya alergi dulu. Alerginya bertambah banyak, jadi autoimun. Yang belum ada, bertambah banyak lagi. Tambah dengan kanker. Awalnya karena stres dan masalah relasi yang sistemik. Stres karena kotanya nggak cocok, pindah kota. Stres karena pekerjaannya nggak cocok, pindah pekerjaan. Stres karena tetangga nggak cocok, jual rumah, beli lagi. Kalau stres karena suami istri, ya ada sih. Cerai aja, nikah lagi. Tapi kan nggak sesederhana itu sebenarnya, perceraian. Karena saya punya teman, cerai. Lalu 15 tahun kemudian anaknya mau nikah. Anaknya mau didampingi ibu kandungnya. Nah, padahal bapaknya sudah punya istri lagi. Dan sudah 10 tahun terakhir itu rekanan kerja, relasi bapaknya itu ya taunya istrinya itu. Lalu tiba-tiba kok ada di pernikahannya yang muncul yang lain. Wow, nanti tahu dong itu ternyata istri kedua. Aduh, akhirnya bapak sama anak ribet lagi. 15 tahun setelah perceraian, bapak sama anak masih ribet lagi. Karena anak mau didampingi ibu kandungnya. Sementara suaminya sudah punya ibu yang baru. Aduh, jadi masalah perceraian itu tidak selesai dengan begitu saja. Kecuali benar-benar tuntas banget. Nah, makanya ada orang namanya Gary Chapman, penulis buku Love Language, Bahasa Cinta. Dia juga nulis namanya Loving Solution. Solusi Cinta. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa 70% dari pernikahan kedua itu cerai lagi. Dalam arti perceraian itu sebenarnya bukan solusi yang terbaik. Walaupun beberapa orang cukup puas dengan solusi itu. Tapi banyak yang membawa akar masalah. Makanya ketika dalam counseling, pendalaman masalah, akar masalah, luka-luka batin, alam bawah sadar, yang tergali itu ya balik-balik lagi ke masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah keluarga, masalah pernikahan. Makanya kemarin saya mendasari pelajaran mengenai gambar diri. Karena sebenarnya keluarga bermasalah itu ada fondasinya ketika orang tidak mengenal dirinya sendiri. Tidak bisa menerima diri sendiri. Tidak bisa menerima diri sendiri. Tidak bisa menerima orang lain. Akhirnya ya dua orang tidak dewasa menikah. Itu kayak dua setan menikah. Berantem terus. Karena isinya dua orang yang saling menuntut, saling menyalahkan, karena akarnya itu sebenarnya tidak kenal siapa dirinya. Itulah nanti kenapa kemarin Anda pelajaran gambar diri. Dan nanti saya akan post gambar diri sesi dua, sesi tiga, sesi empat. Karena kemarin kita hanya satu sesi. Padahal gambar diri itu saya ada empat sesi. Jadi kita tidak sempat sesi dua, tiga, dan empat. Tapi nanti saya post di grup saja. Tunggu saja nanti kan ada. Kalau kelamaan saya tidak ngepost itu ingat-ingat saja. Saya takutnya lupa. Pak itu kemarin janji. Juga yang untuk tes temperamen dasar MBTI. Nanti saya post link TS-nya. Saya sibuk banget. Udah diingetin sama Bu Ati. Pak itu peserta minta link untuk tes gratisnya. Nanti saya akan berikan. Sekalus memberikan modul dua, modul tiga, modul empat dari serial gambar diri. Sekarang kita akan bicara mengenai family healing. Family healing ini yang paling banyak. Saya sudah rekaman untuk family healing khusus orang tua anak itu 26 sesi. Dulu 26 sesi ini 2 juta. Sekarang dikasih gratis. Karena 26 sesi, kalau saya post seminggu satu saja, nanti setengah tahun baru selesai. Untuk family healing bagian orang tua anak. Family healing untuk pernikahan itu ada 16 sesi. Kalau seminggu saya kirim satu persatu, dengan parenting-nya, nanti setahun baru selesai. Kita kalau bicara family healing. Sekarang satu sesi saja. Nanti boleh satu sesi lagi untuk serial sekolah kehidupan. Tapi paling tidak dari malam hari ini, ternyata memang benar. Bahwa keluarga itu bisa sumber kesembuhan, sumber kebahagiaan, atau sumber malapetaka. Ketika tak terpahami, berawal dari tidak memahami diri sendiri. Maka nanti tunggu tiga sesi lainnya mengenai gambar diri. Ketika pernikahan tak terpahami, ya sudah. Orang anggap ini neraka. Saya bicara gampangnya. Gampangnya itu begini. Kalau bapak ibu itu melihat pasangannya. Saya nggak tahu, sekarang lagi di sebelah nggak? Atau nanti selesai zoom aja ya. Nanti kalau selesai zoom itu, bapak ibu lihat pasangan. Itu biasanya dalam hati itu ngomong apa? Dalam hati loh ya. Jangan bersuara, nanti sebelahnya marah. Kalau dalam hati itu banyak pasangan menikah itu kalau ngelihat pasangannya. Itu berkata dalam hati, kalau dalam bahasa Jawa ya. Model itu loh, model itu loh. Ada ya orang modelnya kayak begitu. Orang nggak antik, unik. Setan. Endingnya tuh nggak bagus tuh. Setan. Setan. Sudah, kalau pasangan kayak setan, sudah gimana itu penyakit nggak datang. Kalau setan beneran bisa ditengking, bisa diusir. Saya dulu kerjaannya juga ngeusir setan. Jadi saya disebut sebagai hamba Tuhan yang karismatik. Jadi kalau ada orang punya jimat, saya tuh bakar-bakar jimat. Jadi kalau orang yang dikasih dukun geris, dikasih orang opo-opo, dikasih bungkus kain merah, pokoknya dikasih jimat. Itu jimat juga sumber penyakit. Itu begitu nanti jimatnya saya bakar. Udah sembuh tuh. Alerginya sembuh, sakit kulitnya sembuh. Saya banyak banget ngalami orang yang memang sakit tuh karena dunia roh. Makanya dead riskling heart itu ada lima level kesembuhan itu. Kesembuhan tertinggi juga lewat tubuh roh. Atau kalau istilahnya itu perjumpaan dengan Tuhan. Tentu tidak semua sakit bisa karena roh. Makan lobok kebanyakan ya mencerat itu bukan karena roh. Karena nggak penguasaan diri. Tapi kalau bicara roh juga bisa. Jadi kalau namanya setan, Anda punya rumah, Anda setannya, atau gini malah, Anda belum punya rumah, Anda beli aja rumah yang ada setannya. Itu pasti nggak ada yang mau beli. Anda beli pasti murah. Terus cari saya. Cari saya, ini tak usir setannya. Jadi kalau musir setan, bakar jimat itu kerjaan saya yang lain lagi. Tapi saya berani bakar jimat. Boleh Anda sebut dukun tersakti di Indonesia ini yang orang lain nggak berani bakar jimatnya, saya bakar. Saya hancurkan. Karena Tuhan saya lebih hebat dari dukun yang paling sakti di Indonesia ini pun juga. Maka sakit penyakit yang karena roh-roh jahat, itu dengan cepat pasti 100 persen, pasti, pasti, pasti bisa sembuh. Itu karena setan bisa diusir. Tapi suami yang kayak setan, itu lebih susah. Istri yang kayak setan, itu dia deh. Muntah darah loh, mau diusir gimana. Makanya suami yang kayak setan, istri yang kayak setan ini, itu butuh dipelajari, disesuaikan, dipahami, dimengerti, menyesuaikan diri, dan seterusnya. Karena mereka bukan setan. Cuma kayak setan. Jadi tentu beda. Menghadapi setan lebih gampang. Kalau saya mah lebih gampang. Setan apa? Saya nggak ada takutnya kalau sama setan. Saya takut sama Tuhan. Tapi saya nggak takut sama setan. Kan Tuhan lebih hebat daripada setan. Ngapain kita takut setan? Jadi kalau ada yang rumahnya banyak setannya, udah. Saya sering dipanggil orang atau jemaat. Pak Jaro, tolong doakan Pak. Rumah Kami ada setannya. Oke. Oke, gampang. Silahkan panggil saya. Nanti saya suruh setannya pergi. Kalau nggak pergi, ya tak bakar aja. Bakar dengan api dari sorga. Dalam nama Tuhan. Pujian, penyembahan. Waduh, kadang bisa bunyi kludak, 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 kuduk. Daripada kucing, pergi. Setannya masuk ke kucing. Dan seterusnya. Itu kalau ngusir setan seru itu. Kadang-kadang juga pernah juga suami yang punya rumah yang akan jadi kesulupan. Nggak masalah. Semuanya bisa diatasi. Karena mereka itu setan beneran. Nah, yang repot ini. Kalau ngusir setan mah urusan satu kali kebaktian aja selesai. Tapi kalau suami kayak setan, istri kayak setan, mertua kayak setan, menantu kayak setan. Nah, loh, gimana? Kagak bisa diusir itu. Inilah yang bikin stres. Bikin sakit. Nah, gimana caranya kita bisa sehat? Walaupun. Walaupun. Suami kayak setan, istri kayak setan, mertua kayak setan. Walaupun. Mereka itu kayak setan. Tapi mereka bukan setan. Cuma kayak setan. Nah, ini dia. Maka hari ini saya mau bicara mengenai pemahaman pernikahan supaya kita itu bisa sebentar, kalau saya share Google lagi ya. Saya ulangin lagi file saya. Marriage Healing. Saya kasih powerpoint-nya. Nanti ada waktu tanya-jawab. Tanya-jawab. Kalau enggak, ya lihat waktunya. Paling tidak kita dapat insight malam hari ini. Hidup di era sekarang dalam dunia pernikahan memang tidak mudah. Yang pasti, kalau anak-anak pernikahan milenial cukup menarik. Terutama di luar negeri. Kalau ditanya, beli rumah itu penting apa enggak? Mau beli rumah enggak? 66 persen bilang mau. Belum mau beli rumah. Mau nikah enggak? Hanya 28 persen. Jadi ada anak yang sekarang memiliki 30 tahun ke bawah. Jadi, anda-anda yang punya anak kecil, siap-siap tidak punya keturunan karena anaknya enggak mau nikah. Ini masalah baru lagi. Banyak orang enggak mau nikah. Atau nikah pun konsepnya namanya child free. Menikah tanpa anak. Jadi, masalah tambah banyak. Bukan tambah sedikit. Makanya banyak orang sakit karena keluarga nanti. Karena konsep-konsep dari namanya New Age Movement. Gerakan dunia baru. Seperti nikah tanpa surat, nikah, agama enggak ada, Tuhan enggak ada, menikah pun child free, enggak perlu punya anak. Nah, ini beberapa pertanyaan terhadap anak-anak yang usia milenial di bawah 30 tahun. Mereka sukses. Mereka kerja, sukses, punya duit banyak. Tapi ditanya, mau beli rumah? Ya, 66 tahun. 66 persen. Menikah harus lebih banyak. Tidak. 71 persen tidak harus menikah. Kalau tidak menikah, kenapa beli rumah? Itu penting. 66 persen. Karena mereka berkata rumah itu penting untuk ekonomi. Rumah itu penting untuk punya yang lebih luas daripada kontrakannya. Lalu untuk ekonomi yang lebih baik. Itu ya. Untuk ekuitas. Sisi ekonomi. Yang ternyata justru lebih pengen lebih banyak, 30 persen. Ada kandang buat anjingnya. Baru 25 persen, kenapa beli rumah? Karena mau menikah. Ini aja udah konsep hidup yang membuat anak dan orang tua berantem. Orang tuanya stres, lalu orang tuanya sakit. Anaknya child free, nggak mempunyai anak. Pada orang tuanya kaya, triliuner. Anaknya tunggal, atau dua, dua dunia menikah, dan tidak mempunyai anak. Berarti sudah berjijamin tidak akan ada generasi ketiga. Tidak akan punya cucu, karena anaknya nggak mempunyai anak. Pusing nggak? Pusing. Stres nggak? Stres. Kalau stres apa yang terjadi? Kanker, autoimun, udah. Jadi orang kaya, anaknya kamu punya anak. Orang tuanya sakit. Dunia keluarga sekarang ini makin seru. Saya memang dulu sebelum masuk diulah nafas itu, saya sudah nulis 66 buku keluarga. Saya berkecimpung di dalam keluarga dan kesehatan mental keluarga. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini saya lewatin aja dah. Masalah-masalah pernikahan dan konsep-konsep milenial ini. Yang pasti sebenarnya cukup menarik juga di sisi kebahagiaan ternyata orang tua lah yang stres. Pernikahan orang tua stres, anak muda, walaupun mereka lebih bahagia. Mereka malah bikin stres orang tuanya karena termasuk tidak mau punya anak tadi. Oke, kita lewatin saja masalah pernikahan milenial. Nah, sekarang kita ke data perceraian. Walaupun ini data yang lama, tapi sebenarnya belum berubah sampai tahun ini. Dari tahun 2017 sampai tahun sekarang itu urutannya tidak berubah walaupun angka-angkanya berubah. Dimana perceraian itu pertama disebabkan karena konflik yang tidak terselesaikan. Kalau sumber pertama konflik yang tidak terselesaikan itu sebenarnya ketahuan akarnya. Banyak orang tidak dewasa. Banyak orang tidak mengenal diri sendiri. Gambar dirinya nggak benar atau belum punya gambar diri yang baik, belum kenal diri sendiri, nggak bisa menerima diri sendiri, akhirnya nggak bisa menerima orang lain, maka terjadi konflik dan seterusnya. Tidak bisa menerima perbedaan. Akhirnya konflik tidak terselesaikan. Itu sumber tersatu perceraian. Kenapa perceraian? Karena kami nggak cocok. Dengan siapapun dia nggak cocok. Kongsian nggak cocok, berteman nggak cocok, punya tim nggak cocok, menikah nggak cocok. Akhirnya karena sebenarnya akarnya balik ke modul yang kemarin. Gambar dirinya belum selesai. Dia nggak bisa menerima diri sendiri. Dia tidak pernah akan bisa menerima orang lain. Akhirnya dia berrelasi dengan siapapun dia gagal. Termasuk nikahnya pasti gagal. Jadi pernikahan itu gagalnya karena konflik yang tidak terselesaikan. Konflik terus-menerus. Alasannya berupa apa? Kami salah menikah, tidak jodoh, bukan dari Tuhan, dan seterusnya. Itu hanya alasan. Akarnya adalah satu, tidak mengenal diri sendiri, kedua, tidak dewasa. Atau disebut tidak dewasa juga boleh. Karena tanda dewasa itu mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain. Nah, maka nanti kita akan dalami mengenai mengenal diri sendiri, mengenal orang lain dari sisi pernikahan. Yang kedua, sumber peceriaan yang kedua adalah uang. Uang, uang, dan uang, dan uang, dan uang. Akar segala kejahatan adalah uang. Cinta uang. Bukan cinta sesama, bukan cinta Tuhan, bukan cinta orang lain. Uang, uang menjadi dewanya. Maka itulah sumber peceriaan yang kedua. Yang ketiga, baru ketidaksetiaan. Yang keempat, KDRT termasuk kecil, yang keempat, dan seterusnya itu yang lain kecil-kecil. Tidak setia, termasuk perselingkuhan dan seks. Tapi uang itu menarik nomor dua. Nah, lalu sekarang kita tentu bisa bedah satu persatu dari yang nomor satu dulu mengenai konflik. Kenapa terjadi konflik terus-menerus? Karena kami berbeda. Berbeda kemauan, berbeda prioritas, berbeda pola pikir. Saya prioritasnya ini, dia prioritasnya itu, saya maunya ini, saya maunya itu, saya ingin ikut camp, dia enggak setuju. Prioritasnya berbeda. Satu pengen makan Chinese food, satu pengen makan Sundaan, berbeda lagi. Wesh, berbeda terus saja. Ada masalah anak, yang satunya setuju, satunya enggak boleh, berbeda lagi, berbeda pola pikir, berbeda pendapat. Suangking banyaknya perbedaan, setangin satu ini, udah saya salah menikah, ini bukan jodoh saya, serai saja. Mau nikah sama yang baru lagi, nanti berbeda lagi. Mau nikah sama yang baru lagi, ya berbeda lagi. Karena memang sebenarnya, Tuhan itu ciptakan manusia itu, enggak sama. Kalau menikah untuk menjadi sama, sampai kiamat enggak pernah sama. Maka menikah itu, tidak untuk menjadi sama, tapi untuk menjadi satu. Kesatuan Indonesia, bukan kesamaan Indonesia, ada Jawa, Sunda, Menado, yang enggak pernah jadi sama. Manusia itu, enggak pernah jadi sama. Satu dengan yang lain, tidak akan sama. Saya dengan Bu Sinta juga beda. Beda agama, beda pendekatan. Mungkin Bu Sinta setuju dengan reinkarnasi. Bagi saya Kristen enggak ada. Tapi kami tetap bersahabat. Karena saya bisa memahami, yang penting saya tahu, iman saya, saya tahu imannya Bu Sinta. Jadi, kalau kesatuan, berbeda agama pun, bahkan bisa bersatu, bikin camp sembuhan. Bisa bikin camp kelas holistik ini. Anda bikin kelas holistik begini, mungkin Bu Sinta putar, video mengenai tubuh eterik. Kalau bagi saya, Kristen itu enggak benar. Karena kalau roh itu kembalinya kepada Bapak. Ini beda lagi. Tapi kan, kenapa saya lalu sama Bu Sinta pisah, lalu berantem? Enggak juga. Kenapa? Karena kita bisa memahami perbedaan. Kita menghargai perbedaan. Itu keyakinannya ibu, ini keyakinan saya. Jadi kalau di sini ada yang Kristen gitu, mungkin nanti lupa, kok pelajarannya begini ya. Kalau enggak sama dengan Anda, enggak sama, ya Anda enggak perlu yakinin. Saya aja ngomong belak-belak di sini, bagi saya itu beda, salah. Pelajaran mengenai tubuh eterik itu, tidak Alkitab dia. Alkitab tidak mengajar dengan begitu, mengenai roh itu nanti kembalinya kemana. Tapi kan kita tetap bekerja sama. Saya sudah bekerja sama berapa kali, sama Bu Sinta. Apakah nulis buku bareng? Kenapa? Ya karena itu kan keyakinan, kan setiap orang punya keyakinan sendiri-sendiri. Walaupun bagi saya salah, kalau bagi Anda benar, kan saya menghargai keyakinan Anda. Kadang-kadang, tapi kita kan begini ya, sama orang lain kita bisa sering menghargai. Nah suami istri itu loh, kalau berbeda, aduh, jangan kan berbeda keyakinan, berbeda selera makan aja berantem. Berbeda cara naruh sendal aja berantem. Saya itu sudah ribuan orang menikah itu saya kumpulkan. Ya bukan dikumpulkan, saya ceramah pernikahan. Tadi malam aja kita seminar couples. Di Robinson Apartemen sana. Tadi malam itu ya 60 couples. Ya kadang rat-rat sampai 500 couples. Nanti saya ke Manado bulan Juli ini, gemim undang saya juga untuk bulan Juli, 10-11 Juli itu camp couples juga. Semuanya akan ditidurkan di resort Novotel di Manado. Ya couples lagi. Saya bicara couples sudah ke Belanda, ke Jerman, ke Amerika. Kan dulu saya bukan guru olah nafas, guru keluarga. Nulis 66 buku keluarga. separohnya buku pernikahan. Jadi ribuan couples itu saya tanya sederhana banget. Bahkan Bapak Ibu sekarang bisa praktek. Nanti dipraktekkan dengan suami istrinya. Cuma saya suruh ambil sikap doa. Tangannya dilipat begini. Ayo Bapak Ibu tangannya dilipat. Sekarang mau praktek juga. Kalau sudah, saya mau tanya aja nih. Yang di atas ini jempol kiri atau jempol kanan? Coba ditukar gitu. Coba yang enaknya aja. Terus coba ditukar gitu. Enak nggak? Nggak enak sih. Jadi sama-sama begini nih, jempolnya lebih enak ada yang jempol kiri di atas, ada yang enak jempol kanan di atas. Nah, kalau orang yang jempol kiri di atas, kiri, jempol kiri yang di atas, itu berarti justru otak kanan yang kuat. Otak kanan itu cenderung ke perasaan, inisiatif. Nah, kalau jempol kanan yang di atas, itu logikanya lebih kuat. Itu gampangnya begitu dulu. Nah, sekarang nanti cari istrinya, cari suaminya. Suruh begini. Nanti cari suaminya, cari istrinya terus begini ya. Terus tanya, jempolmu yang di atas, kiri, atau kanan. Saya menjumpai hanya 30% suami istri yang naruh jempolnya itu sama-sama kirinya di atas atau sama-sama kanannya di atas. Tapi 70% itu terbalik. Kalau suaminya kirinya di atas, istrinya kanan di atas, kalau istri kanan di atas, kiri. Ini 70% suaminya istri. Ini cara naruh jempol saja berbeda. Coba dong. Itu baru cara nyaruh jempol. Anda bayangin. Nanti cara naruh odol berbeda, cara pencet odol berbeda, cara naruh andoknya beda lagi, cara naruh sandalnya, yang satu harusnya lurus, yang satunya ngapain lurus, sebentar lagi dipakai. Cara pencet odolnya nih, yang satu pencet odol dari bawah biar rapi, yang satunya ya elah, dipencet dari tengah juga keluar. Mencet odol saja beda. Harus jempol saja beda. Makanya kalau kita nggak bisa hidup dalam perbedaan, mati, berdiri, stres, muntah darah, semuanya berbeda. Mau pergi ke masjid, ke gereja, pilih belok kiri, belok kanan saja beda. Enak lewat sini, enak lewat situ, beda lagi. Ini Anda cari perbedaannya, waduh, begitu uniknya manusia. Paling gampang saja caruh jempolnya di atas, kiri atau kanan, gitu saja tiap orang beda-beda. Nah, itu baru naruh jempol ke saya. Aduh, naruh sendal ribut, taruh kunci motor. Aduh, Pak Jarod itu loh, suami saya itu loh, taruh kunci motor itu di mana, di mana. Kan saya capek Pak, mengembalikannya Pak. Kan saya capek Pak, mengembalikannya Pak. Capek saya Pak. Itu kunci motor kan cuma 10 gram, kok capek sih mengembalikan gitu ya. Capek, capek hatinya ya kan. Dulu waktu bulan madu itu, bapaknya bawa 2 koper, ibunya 1 koper 10 kilo. Angkat koper 10 kilo, ibu nggak capek-capek loh. Lah, kok sekarang ngangkat 5 gram kunci aja capek gitu ya. Ya, capek. Karena ibu punya cara. Taruh kunci motor, kunci motor itu caranya begini, taruhnya di sini. Lah, pasangannya, taruh di mana aja ya sama aja lah gitu. Itu ya, bagi dia sama aja, bagi ibu beda. Itu ada gantungan itu kan buat taruh kunci motor. Ya, kenapa bikin gantungan? Nggak usah bikin gantungan, biar gue taruh di meja gitu kan. Udah ribut tuh. Baru naruh kunci motor udah ribut. Ribut nggak nikah itu? Setiap hal caranya berbeda gitu. Nah, tinggal kita mau ribut apa nggak ribut gitu. Nah, itu kan cara, aduh, sekarang saya bikin global ya. Saya bikin lagi detailnya. Jadi, kenapa berantem? Ya, itu tadi. Berbeda kemauan, berbeda prioritas, berbeda pola pikir, berbeda cara naruh kunci, berbeda cara pencet odol, berbeda prioritas menggunakan uang, mau ditabung atau untuk liburan. Coba, ini bicara perbedaan nggak ada habisnya. Sekarang, kenapa? Kenapa bisa terjadi perbedaan itu? Kenapa? Kok bisa beda-beda itu? Kenapa? Oke. Dari perbedaan itu, akhirnya kita istri itu sama suami sama gitu ya. Aduh, dia kayak makhluk asing. Aku tuh nggak ngerti dari pikirannya. Aku tuh nggak ngerti dari perasaannya. Ada, aku nggak ngerti deh apa maunya. Udah, kayak makhluk asing aja. Ya udah. Kalau kayak nggak makhluk asing, nah, nggak saling berbicara deh satu dengan yang lain. Kalau ibu, bapak ibu ingat waktu pacaran dulu. Kenapa sih pengen punya pacar? Kenapa sih pengen menikah? Ya, pengen adalah di dunia ini sahabat yang ngerti saya, yang kalau saya bicara mau dengar gitu ya. Pengennya begitu ya. Impiannya begitu ya. Iya, begitu menikah kan nggak begitu. Dia nggak mau dengerin, dia nggak mau cerita, ya nggak dimengerti, dia nggak ngerti kita, kita nggak ngerti dia. Tapi nggak harus begitu sih. Harusnya masa itu tuh kalau kita secara psikologis belajar dengan baik, harusnya cukup tiga tahun. Setelah itu harusnya kita saling mengerti, saling memahami, saling menyesuaikan. Paling nggak itu yang kita alami. Jadi setelah tiga tahun, kita lewati masa saling menyesuaikan. Makanya anak saya lahir di tahun ketiga. Karena saya lahir di tahun ketiga, masa tidak memahami itu udah selesai. Jadi ketika anak saya umur 27 tahun menikah, mereka ada bimbingan peran nikah di gereja 8 sesi. Dia minta tambah satu sesi lagi dengan kami berdua. Lalu waktu satu sesi, hampir dua jam lebih, itu mantu calon anak dan calon mantu itu, kita bimbing ya. Sebelum kamu menikah, mau nanya apa aja sama Pak Mama. Anak saya tuh nanya, Pak Mama tuh pernah berantem nggak sih? Sebelum kita nikah, biar kita tahu gitu ya. Nah kenapa kamu nanya begitu? Ya anak saya bilang, ya aku belum pernah lihat Pak Mama berantem. Saya ini punya kehidupan yang mungkin dari si, kalau bicara keluarga, kami cukup istri mewah. Anak saya sekarang udah 31 tahun. Tapi waktu anak saya umur 27 tahun dan menikah, itu bertanya, apakah saya sama istri tuh pernah bertengkar? Tentu pernah. Tapi kalau kami bertengkar itu, dinding sebelah aja nggak pernah dengar. Karena semarah-marahnya saya, itu paling bilang begini, kamu tuh sanguin banget deh. Itu berarti udah malah. Atau istri saya bilang, kamu tuh sanguin banget deh. Atau kalau saya bilang, pragmatik, pragmatik. Kalau begitu, pragmatik. Itu kalau dia jengkel, itu agaknya dengan cepat sadar, dia pragmatik. Agaknya jengkelnya itu berubah jadi kesadaran dan terkendali. Itu cuma hitungan menit. Makanya kita nggak pernah namanya teriak. Namanya jangan begitu. Itu kalau gitu aja nggak pernah. Apalagi, berdua-berdua kalau nggak ada bunyi begitu di rumah kita. Malah anak kadang-kadang sering, kalau saya bangun tidur, lalu istri saya udah bangun duluan, saya nyusul ke ruang keluarga, lalu pelukan, anak saya tiri tabis, terpelukan, itu waktu anak saya masih teka. Ngomong begitu. Kalau sekarang, ya sudah nggak ngomong gitu lagi. Mereka melihat itu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kan tidak kehidupan banyak. Dia tuh seperti itu. Yang ada malah ya orang nikah itu kayak dua setan tinggal dalam satu rumah. Kayak Tom and Jerry aja. Satu makan, satu di kamar. Satu keluar kamar, satu masuk kamar. Satu pergi, satu masuk. Hidup masing-masing, rekening masing-masing, kamar masing-masing, rumah masing-masing, persis kayak dua orang kos bersama tinggal dalam satu rumah, tapi nggak ada pembicaraan. Dan intinya adalah karena tidak memahami perbedaan. Awalnya, berantem karena perbedaan. Lama-lama males berantem. Begitu males berantem, udah nggak saling berbicara lagi. Masih mau berantem, masih ada harapan berubah. Makanya nggak ada harapan berubah. Ya sudah. Makanya udah nggak pernah berantem lagi, tapi juga tidak berbicara. Mereka tidak berantem karena tidak berbicara lagi. Kalau keluar perkataan, paling terserah. Memakan, terserah. Saya pergi ya ikut camp ya. Ya terserah. Saya ikut kelas hebolistik ya. Bakal sering zoom ya. Ya terserah kamu. Udah. Kalimat terserah menjadi kalimat sehari-hari. Itu tanda tidak ada relasi. Nah, sekarang maka harusnya kita memahami yang namanya keunikan diri kembali ke bicara ke gambar diri. Modul sebelumnya. Saya cuma tunjukkan saja. Juga mengenai, nanti ada judul mengenai, ada modul khusus nanti, seperti gambar diri, tetapi hubungannya ke pernikahan. Jadi nanti ada akan ada rekaman yang saya post mengenai DISC atau personal dan pernikahan. Nanti ada lagi mengenai otak, tipe-tipe otak dan pernikahan. Nanti akan ada modul lagi, personality dan pernikahan. Ingat ada 16 modul, paling tidak minimal. Sebenarnya lebih ya. Tapi paling tidak 16 modul yang saya akan bagikan mengenai pernikahan. Nanti ada lagi mengenai keunikan dan pernikahan. Kemarin itu gambar diri dan pernikahan. Nah, sekarang sekilas saja mengenai perbedaan pria wanita. Bicara pria wanita, kita ambil dengan otaknya saja dulu. Otaknya saja sudah beda. Wanita itu otaknya fungsi mengenai talk and talk and talk. Otak yang berfungsi mengatur berbicara, itu memang otaknya besar. Lalu ada yang namanya birthday anniversary. Pokoknya bukan hanya birthday, ulang tahun pernikahan, ulang tahun. Itu penting banget dan diingat. Lalu ada lagi yang namanya kemampuan untuk fashion atau shoes. Tapi begitu kotak wanita yang mengatur ini kebutuhan atau keinginan, itu cuma satu titik saja. Sama juga driving skill. Kemampuan yang mengemudi wanita memang kecil. Makanya ke parkir, maju, mundur, baju, mundur, paling cewek ini. Ah, bener kan? Karena kemampuannya kecil. Tapi kemampuan berbicaraannya tinggi banget. Juga inisiatif seks, itu kecil. Makanya banyak wanita itu tidak berinisiatif. Laki-laki yang harus berinisiatif. Lakinya nggak bernisiatif, yaudah. Menikah, nggak pernah seks. Tapi gosip kontrolnya justru besar. Kemampuan berbicaranya besar lagi. Kalau laki-laki, bagian otak apa yang dominan? Yaudah, seks sama seks sama seks. Otak laki-laki itu listening partikel. Kemampuan mendengar itu cuma satu titik. Jadi ibu-ibu kalau nggak paham begini, jua yang kalian minta ampun. Itu loh, suami satu nggak mau dengerin. Seluruh dunia sama. Pun namanya laki-laki ya begitu. Bukan di suami ibu saja. Ironing, ini misterika. Ibu kalau suami misterika jangan jadak ngomong. Nanti bajunya kosong. Kalau ibu bisa. Ibu itu multi talent. Bisa sambil setrika, ngendong anak, terima telpon, pakai sendal, masuk itu. Tapi suami setrika, dia jadak ngomong, gosong itu ya. Kenapa? Memang otaknya beda. Makanya kalau bertengkar berkata, otaknya gimana sih? Itu sebenarnya ilmiah itu. Kalau bertengkar itu, otakmu itu gimana? Itu benar, itu ilmiah. Otaknya berbeda. Otaknya itu berbeda. Ini otaknya laki-laki ya begini. Saya berikan rincian saja yang lebih enak dilihat. Nah, itu kenapa saya ngajar pernikahan itu, 16 modul itu sudah disingkat. Kalau yang pakai versi bukan PHS ya, bukan pola hidup sehat ya, pernikahan tapi versi Kristen. Jujurlah, emang saya paling banyak itu modul yang versi Kristen. Itu kalau 300 episode ada. Karena ini aja menjadi 9 episode. Perbedaan pria-wanita. Banyak banget kalau versi Kristen. Emang awalnya dulu saya berangkat dari sana, baru belakangan saya bikin versi yang sekuler. Jadi, kalau bicara perbedaan pria-wanita, ini banyak banget. Misalnya laki-laki itu otak kiri. Kalau wanita, itu otak kanan. Dengan otak kiri, maka laki-laki mengutapkan analisa. Kalau wanita, ya mengutapkan intuisi atau perasaan. Laki-laki lebih keluar di matanya. Ngelihat, melotot, ada lagi ngelihat yang agak porno-porno, matanya besar. Kalau wanita, di telinganya. Kalau laki-laki, di perutnya makannya banyak-banyak. Kalau wanita, di mulutnya. Dan seterusnya. Ini dibahas, besok pagi nggak habis. Makanya nanti saya berikan aja lanjutannya. Saya bahas sedikit aja. Laki-laki itu otak kiri, makanya pikir. Wanita itu otak kanan, makanya rasa. Itulah kenapa. Saya pikir, itu anak saya pukul, biar dia tahu peraturan. Tapi saya rasa, kamu mukulnya terlalu keras. Tapi saya pikir-pikir, tapi saya rasa-rasa. Saya pikir, pembicaraan ini nggak benar. Tapi saya rasa orangnya baik. Tapi saya pikir, tapi saya rasa-rasa. Saya rasa, mamam itu nggak suka sama aku. Kamu jangan berpikir yang negatif. Papa sih tidak merasakan yang kurasakan. Pak Jarod, suami saya selingkuh, Pak. Yakin, Bu? Ya, yakin Pak Jarod. Ada mergoki? Oh ya, tidak Pak Jarod. Ada yang motret? Oh ya, tidak Pak Jarod. Ada yang berhasil mungkin ngefoto, ngevideo? Oh ya, nggak? Nggak Pak Jarod. Nah, dari mana Ibu tahu? Ya, saya bisa merasakannya, Pak. Gitu. Kenapa? Ya, saya rasa. Jadi kalau laki-laki itu pikir. Wanita, rasa. Pikir sama rasa menikah. Ya, berantem terus. Bagaimana pikir dan rasa bisa bersatu? Ya, waktu pacaran dulu ada cinta. Cinta itu yang menyatukan antara pikir dan rasa. Kalau saya sama istri, waduh, saya bedanya lebih banyak lagi. Saya Jawa, dia Tiongwa. Saya miskin, dia kaya. Saya sangguin, dia diplomatik. Saya pakai DISC, saya intim. Dia S, dia stabil. Pakai foto karakter, saya kuning, dia hijau. Pakai MBTI, saya ENFP, dia ISTJ. Saya E, dia I. Jadi ENFP, dia ISTJ. Kalau kami tidak dewasa, mungkin kami sudah cerai 2-3 tahun, sejak pernikahan. Karena sebenarnya potensi konflik kami, itu mungkin paling banyak di antara pasangan yang lain. Sudah beda suku, beda ekonomi, beda pendidikan, beda budaya keluarga, beda antara main dancer, beda foto karakter. Maka ini kalau dewasa, akan saling melengkapi luar biasa. Kalau tidak dewasa, sudah bubar. Kemungkinan berantem, ya berantem terus, segala sesuatu berbeda. Saya optimis, dia pesimis. Sudah pokoknya kebalik, 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 kebalik. Tapi itulah namanya jodoh. Kalau otaknya benar itu sebenarnya jodoh. Jodoh itu tumbuh, padah sama tutup. Jadi jodoh itu wadah sama tutup. Bukan tutup sama tutup. Pelit sama murah hati, itu jodoh. Dua dengnya murah hati, ya entah, duitnya habis beri bagi-bagi. Romantis sama tidak romantis, itu jodoh. Dua dengnya romantis, ya anaknya 13, bikin anak terus. Jadi dua-duanya buru-buru, ya jangan. Yang jodoh itu satunya buru-buru, satunya lelet. Duanya lelet. Ya, sampai airport sudah terbang, beli pesawat lagi. Jadi yang berbeda itu jodoh, saudara. Satu rapi, satu tidak rapi. Dulu yang tidak rapi, barangnya berantakan. Semuanya rapi. Ya, beli barang. Semuanya di rumah difokusin plastik, semuanya kayak museum. Jadi berbeda itu jodoh. Berbeda itu imbang. Kalau Anda mau sama, mau cari suami yang sama, istri yang sama, sampai mati tidak menikah. Atau sudah menikah, tapi mau disamakan. Yang mentraining darah tinggi, yang ditraining darah rendah. Anda sudah menikah, mau disamakan. Mana bisa? Tuhan juga akan berbeda kalau mau disamakan. Menikah itu untuk menjadi satu, bukan menjadi sama. Itulah sebabnya. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, sehingga kedua-duanya menjadi satu. Dan apa yang dipersatukan Tuhan? Dipersatukan menjadi satu, bukan menjadi sama. Tidak ada ayatnya menjadi sama. Kesatuan Indonesia, bukan kesamaan Indonesia. Jadi mau konsep negara, mau konsep pernikahan, sama. Perusahaan itu kuat kalau misalnya direkturnya orang pragmatik yang bisa mengembalakan. Marketingnya orang sanguin. Keuangannya orang melankolik yang teliti. Yang mimpin pabriknya orang kolerik yang tenggas. Itu manajemen yang kuat, yang saling melengkapi. Semuanya orang sanguin, semuanya optimis. Investasi habis, jeblok, bangkrut. Jadi tim yang hebat, itu yang berbeda, tapi saling melengkapi. Orang dewasa, itu adalah orang yang berbeda, tapi menghargai satu dengan yang lain. Kalau saya nggak dewasa, ya dengan Bu Sinta aja, kita ngomong kesemuan helostik aja. Ya udah bubar dari dulu. Saya berbeda keyakinan. Reinkarnasi, berseberangan. Tubuh eterik, berseberangan. Tapi kan kesamanya ada. Bahwa sakit itu surat cinta dari Tuhan. Ada maksud dari Tuhan, sama. Akar masalah, sama. Coba menggalinya aja, Ibu Sinta lewat konseling yang disebut dengan hipnoterapi. Kalau saya, yang Kristen, saya bawa masuk hadirat Tuhan, sehingga kudus berbicara. Sama. Akar masalah, sama-sama tergali. Berbeda pendekatan. Berbeda cara. Kan Tuhan mau tahu. Bagi saya, Tuhan kan hidup. Kalau hidup, jangan berbicara. Kalau nggak berbicara, ya Tuhan mati. Jadi kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, lalu sampai Tuhan hadir, roh kita adalah roh kudus, roh kudus bisa berbicara. Anda bisa dengar suara Tuhan. Kalau nggak bisa dengar, ya Tuhannya yang mati, atau andanya yang mati rohani. Tapi kalau kita bisa dengar suara Tuhan, Tuhan bisa berbicara, kamu sakit ini karena apa. Itu kita bisa dengar suara Tuhan. Itu udah kayak hipnoterapi aja. Dan terjadi kesembuhan, karena kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi berbeda cara. Saya dengan Ibu Sinta berbeda cara. Tapi saya bisa mencari titik temunya. Nah itu contoh aja, bahwa di kelas ini pun kita ada dua guru yang berbeda. Ibu Sinta Muslim, saya Kristen. Kalau saya bicara Kristen, saya tuh Kristen banget. Doktor teologi, saya tuh doktornya tuh dokter teologi, sebenarnya. Dan saya tuh dosen sekolah Alkitab. Di STT Rock saya ngajar, di STT GSJS saya ngajar, pangkalan data saya di sekolah teologi di Balikpapan. Maka saya tiap tahun pasti ke Balikpapan. Jadi saya tuh dokter teologi ya. Hari minggu, ya pasti kotbah. Hari minggu bahkan-bahan dua kali, tiga kali, Ibu Sinta Islam. Kan gitu. Jadi Anda di kelas holistik ini, saya melihat bagaimana sebuah kesatuan, yang tidak harus menjadi sama. Agamanya beda saya dengan Ibu Sinta. Tapi orang itu kalau dewasa, bisa bersatu dengan yang berbeda. Nah sama, dipernikah juga begitu. Saya sama istri tentu satu agama. Tapi beda suku, beda teman ramein dasar, beda foto karakter. Tapi dewasa itu menerima orang lain, memahami orang lain. Menerima diri sendiri, memahami diri sendiri. Nah, tinggal masalah ini tinggal dibawa ke mana? Dibawa ke keluarga. Ya keluarga bersatu, dibawa ke ministri pelayanan lintas agama. Ya bisa. Dibawa ke pelayanan satu agama. Apalagi ya harusnya bisa. Tapi ada orang yang satu agama aja bubar. Satu yayasan aja bubar. Satu kerja aja bubar. Ya, karena orang bisa beragama, tapi tidak dewasa. Itulah kalau kita bicara mengenai spiritualitas, atau kedewasaan. Nah, ketika kedewasaan ini dibawa dalam keluarga, maka relasi juga jadi bagus. Relasi bagus, jadi bahagia. Bahagia jadi sehat. Kan bahagia itu, itu energi kesehatannya luar biasa. Ya, ketika orang bahagia. Anda bahagia aja pernikahan gitu ya. Begitu Anda mulai kerja, mulai ada sedikit aja perasaan. Pasangan kuning gak dukung saya. Pinggang lu kena, sakit lu pinggang. Pinggang itu lambang supporting. Yang sakit pinggang, sakit pinggang. Jangan-jangan Anda merasa tidak didukung. Pak, bukan tidak merasa, Pak. Kenyataannya. Kenyataannya dia gak dukung, Pak. Saran saya, walaupun kenyataannya dia tidak dukung, Anda tidak boleh merasa bahwa tidak didukung. Lalu caranya gimana? Ya, ubahlah kenyataan. Pasangan diberdayakan, dikasih tugas yang dia mampu. Saya ini orangnya buahnya akal, banyak ide, kerjaan gak ada habisnya. Ini saat ini saya dari pagi jam 8. Sampai jam 8 kurang 5. Saya hanya butuh 5 menit. Saya di ruangan sebelah tadi jam 7.40. Masih ngetes QRMA 3 orang, saudara. Lalu istri saya tak suruh jelasin. Saya masuk sini buka Zoom. Dari pagi jam 8. Setiap jam 4 pasien di rumah saya datang. Saya makan siang hanya 20 menit. Pasien lagi udah nunggu lagi. Jam 8 pagi. Sudah. Maka WA belum tak buka-buka ini. Sibuk. Istri saya mulai saya berdayakan. Ya dilatih. Dulu kalau saya gak berdayakan, saya kerja, dia nonton sinetron. Saya kerja, dia nonton sinetron. Saya sakit pinggang. Kenapa? Saya merasa tidak didukung. Kenyataannya dia enak-enak. Lalu saya sakit pinggang mau sembuh. Gimana cara sembuh? Saya harus punya perasaan bahwa saya didukung. Supaya saya punya perasaan saya didukung, saya harus bikin dia dukung saya. Maka saya mulai ajak dia, rayu dia, baik-baikin dia, saya mau latih dia. Cara closing, cara enter data, cara ngetes QRMA, walaupun jelasinnya masih saya. Tak ajarin terus. Tak ajak pergi. Kemarin kita pergi ke Surabaya, ke Tulung Agung. Saya ngetes istri yang jelasin produknya. Pokoknya kita latih. Sehingga kita bisa sekarang tim berdua saya. Keliling dunia ini. Dulu keliling dunia, ngajar keluarga. Terus sampai istri saya itu tak ajak. Saya dan istri itu sekolah di IPB, Fakultas Teknologi Pangan. Jadi kita dua belinya ahli gisi. Kalau bicara gisi, kesehatan, itu ilmu saya. Lalu akhirnya saya pindah ke parenting, buka sekolah biologi. Sudah. Si istri tak ajak kuliah bersama lagi. Ambil kuliah magister pendidikan. Pendidikan sampai magister. Lalu saya banyak diundang, ngesenang kali kotbah. Saya ajak istri saja kuliah teologi, sampai doktoral. Jadi kita teman kuliah terus. Supaya apa? Supaya saya bisa memberdayakan istri saya. Karena ada bahayanya kalau saya sendirian dan istri tidak bantu, lalu saya merasa tidak dibantu. Begitu merasa tidak dibantu. Pinggangnya sakit. Sakit pinggang ini bisa kampuh-kampuh terus. Dan sakit pinggang itu sakit banget. Operasi. Kalau saya kan anti operasi. Pada obat. Kan saya anti obat. Saya senang itu bukunya Bu Sinta. Makanya saya itu kesengsem sama Bu Sinta. Kenalan pertama Bu Sinta itu, dia kasih saya buku, ya pesan cinta itu. Yang sekarang saya bantu edit, nulis bagian saya. Saya belum selesai edit. Saya sudah minta Bu, file-nya tak minta. Nanti pota edit lagi lanjutin. Dulu belum di edit saja, tak lihat. Nah itu dia. Itu konsep saya. Kalau sakit, bukan cari obat, cari Tuhan. Makanya dulu kalau saya sakit pinggang itu, saya cari Tuhan. Saya lepas kacamata, karena saya cari Tuhan. Saya salah ke jepit, karena saya cari Tuhan. Jadi dalam hidup saya, saya tidak ke dokter, tidak ke rumah sakit, tidak operasi. Itu saya sakit lutut, pakai kursi roda, ya tidak operasi. Ke dokter hanya untuk di scanning MRI, untuk melihat benar menikusnya robek. Makanya pakai kursi roda. Sekarang sudah lepas kursi roda. Ya kenapa? Kalau saya lebih banyak, lebih cari Tuhan. Tuhan kenapa? Dia sakit dengul. Jadi, cuma saya membongkar alam bawah sadarnya itu, cari suara Tuhan. Tapi konsepnya sama. Jadi pesan cinta dari Tuhan. Jadi sakit itu bukan kutuk, bukan hukuman. Karena kalau saya percaya, saya ini anak Tuhan, dan tidak ada kutuk lagi. Kutuk sudah ditebus, kutuk sudah dihapus. Jadi kalau saya bangkrut, kebakaran, tabrakan, sakit, itu bukan kutuk, itu proses. Itu proses kehidupan, sekolah kehidupan. Makanya saya punya serial, pelajaran mengenai sekolah kehidupan. Ini Tuhan izinkan, supaya saya mencapai kesempurnaan. Kalau saya nangkep kehendak Tuhan, ya yang diizinkan, dihentikan. Kan sakit karena Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan? Karena tujuannya. Makanya saya ada buku juga, Bedah Kitab Ayub. Itu memahami kenapa Tuhan izinkan Ayub sakit, dan bagaimana Ayub sembuh. Kalau yang Kristen bisa, Jafri saya tak kasih, karena itu bukunya Kristen banget. Kalau di grup saya nggak berani ngepost. Nanti yang tidak Kristen kan, loh ini kok bukunya, kok begini gitu ya. Tapi itu salah satu pelajaran mengenai, memahami, memahami pikiran Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Kanker, sakit, kebakaran, tabrakan, dirampok. Kan Ayub dirampok. Kan Ayub kebakaran. Kan Ayub anaknya mati. Kan Ayub alergi. Kan Ayub sesak nafas. Dan Ayub sembuh semuanya. Nah, itu karena Ayub menangkap kehendak Tuhan. Nah, sebenarnya kita bisa buang Tuhan-Tuhannya, atau dibikin yang lintas agama, yaitu menjadi buku, pesan cinta dari Tuhan. Oke, balik lagi ke mengenai keluarga. Walaupun waktunya habis, tabrak aja ya. Karena emang tadi waktunya mundur jam 8 itu, karena di rumah saya masih jam 5 sore itu, sebenarnya jam 5 sore itu, udah pasien terakhir untuk tes QRMA dan konseling kesehatan. Tapi ternyata jam 7 datang lagi, tapi keluarga, bukan pasien, yang juga minta dites. Langsung digeser jumlahnya ke jam 8. Dari tadi belum berhenti. Makan-makannya cuma dikasih waktu 10 menit. Mandi 5 menit. Oke, balik lagi ke sini. Jadi, laki-laki itu pikir wanita itu rasa. Saya pikir rumah, tapi saya rasa lupa. Udah gitu. Bisa bahagia Pak? Bisa kalau paham. Kalau ada cinta, pikir dan rasa itu bisa diatasi. Kalau enggak, tidak mungkin. Mustahil. Pria-wanita bisa bahagia kalau tidak memahami perbedaan ini. Perbedaannya banyak banget. 8 aspek. Bahkan nanti ada namanya fenomena terbalik. Apa itu fenomena terbalik? Ketika suaminya justru perasaan, otak kanan, karena dia pemusik, koreografer, seniman, ternyata suaminya perasaan, ganti istrinya logika, tidak berperasaan. Wanitanya istrinya yang lebih kejam, berani ngambil keputusan, marah tanpa berperasaan, suaminya nangis-nangis di gereja, nangis-nangis di mejid. Pokoknya kebalik-balik saja. Artinya kebalik-balik adalah orang menikah itu tetap 18 perbedaan. Jika suaminya nomor 5 kebalik, maka istrinya kebalik nomor 5 juga. Jadi pria-wanita, suami istri itu akan ada 18 perbedaan. Kalau kebalik satu, maka pasangannya kebalik juga. Itu fakta yang menarik dari penelitian saya untuk doktoral saya itu adalah kebahagiaan pernikahan. Jadi saya punya doktoral itu mengenai kebahagiaan. Tapi sebenarnya kalau dewasa itu suami pikir dan istri rasa, itu tim yang seimbang, lengkap, kuat. Jika saling mengerti, akan saling memahami dan berperan masing-masing sesuai keunikannya. Sesuai keunikan masing-masing. Kalau bahagia, ya sehat. Saya dari tahun 90 belum pernah masuk rumah sakit, saya dan istri dari tahun 90, kita hidup, kita menikah, kita belum pernah masuk rumah sakit. Kalau tahu masuk rumah sakit, istri saya di-scanning di MRA, oh ketahuan meniskusnya robe, suruh operasi. Saya pernah ke rumah sakit ke Pertamina, di-scanning, oh sarap kecepit, ditinggang, suruh operasi, ya tidak. Tapi kalau sampai mondok, nggak pernah. Jadi kita memang orang yang dari dulu itu sehat. Mungkin faktor-faktor yang paling utamanya menurut saya kebahagiaan. Persis seperti jurnal. Yang namanya honeymoon effect. Orang honeymoon, sehat-sehat. Orang menikah, penyakitkan. Nah, kami kan honeymoon terus sepanjang masa. Pacaran sepanjang masa. Jadi, tentu kami ada pertengkaran. Keluarga bahagia, pernikahan bahagia, bukan tanpa pertengkaran, tapi tersedianya pengampunan. Bukan kesamaan, tapi bagaimana menerima perbedaan dan saling melengkapi. Tidak mudah. Makanya pelajarannya sampai banyak banget. Saya janjikan mungkin paling tidak 16 modul dari serial pernikahan ini. 16 sesi yang sudah ada rekamannya. Dulu kelas berbayar, tapi nanti saya post di kelas grup ini. Ada 26 modul parenting, ada 16 modul pernikahan, itu serial family healing. Jadi, tidak ada sum lagi sebanyak 26 kali. Atau untuk para yang... Enggak, enggak. Tapi rekamannya tinggal siap post, siap post, siap post, siap post. Tiap minggu satu modul menurut saya cukup. Yang penting sepanjang tahun Anda masih berbicara, belajar terus dari saya, terutama mengenai relationship healing, family healing. Karena saya yakin banget, ini terat sekali hubungannya dengan kebahagiaan, itu dengan kesehatan. Banyak orang yang suami istri pergi dengan saya ke Israel, lalu di hari terakhir di perjamuan kana, pemulihan pernikahan, selalu sembuh dari kankernya. Kita baptis, selalu dibangkitkan lagi dari air, sembuh dari alerginya. Dan intinya itu sebenarnya dari relationship healing. Ada kesembuhan ketika relasi dipulihkan. Itu nyata sekali. Pemulihan dari relasi. Nah, tentu sekarang ini saya bawa hal-hal seperti ini dan ketemu Bucinta dalam konteks rintas agama. Karena sebenarnya ternyata hal-hal seperti itu tidak hanya terjadi di lingkungan Kristen. Apapun agamanya, ketika relasinya pulih, alergi banyak sembuh. Otoimun banyak sembuh ketika orang mengalami kesembuhan relasi. Bahkan juga dari kanker. Saya punya banyak cerita di kelompok kami yang Kristen bagaimana orang mengalami pemulihan pernikahan dan mereka sembuh dari kanker. Nah, sekarang bicara bagaimana bahagia di dalam hidup ini atau bahagia di dalam pernikahan. Maka kita bisa mulai sebenarnya membuat daftar kelemahan pasangan. Apa? Misalnya, sebut kelemahan pasangan apa sih? Dia boros, dia nggak bisa pegang uang, dia tidak rapi, selalu tergesa-gesa, dia tidak berperasaan, dan seterusnya. Daftar kelemahan pasangan itu daftar apa sih? Kalau diganti judul, tapi daftarnya tidak berubah. Daftar kelemahan pasangan itu bisa diganti judul. Judulnya adalah Arial Kekuatanku. Daftarnya sama. Daftar kelemahan pasangan, saya ulangi lagi, bisa diganti judul Kekuatanku. Arial Kekuatanku. Contoh, pasangan saya itu nggak rapi, Pak. Anda rapi. Pasangan saya itu nggak bisa pegang uang, Pak. Anda bisa pegang uang. Ajaib kan? Tuhan itu menikahkan orang yang kelemahan pasangan, itu kekuatan dirinya. Pasangan nggak rapi, Anda juga tidak rapi. Tentu Anda tidak berkata, pasangan saya itu kelemahannya tidak rapi. Enggak. Kalau sama-sama nggak rapi itu, Anda menganggap itu bukan kelemahan. Itu biasa. Jadi begitu Anda berkata, pasangan saya itu nggak rapi. Artinya Anda itu rapi. Pasangan saya nggak bisa pegang uang, Pak. Artinya Anda itu bisa pegang uang. Kan begitu. Jadi menarik, dunia ini kayaknya ada yang ngatur. Atau Anda mau berkata, memang Tuhan yang ngatur. Dunia ini per... Tuhan itu menikahkan orang, mengizinkan orang menikah, di mana kelemahannya, itu kekuatan pasangan. Di mana kelemahan pasangan, itu kekuatan Anda. Pasangan saya nggak rapi, Pak. Anda rapi, kan? Oke. Betul nggak? Betul dulu nggak? Nah. Kalau sudah betul, baru kita lanjutkan. Terus gimana dong bahagianya? Oke. Gampang. Sekarang bagaimana bahagia? Sekarang bahagia itu kenapa? Harusnya, normalnya, orang itu bahagia karena dibutuhkan. Karena itu berperan lah. Supaya Anda dibutuhkan. Karena Anda dibutuhkan, Anda bahagia. Oke. Bahagia dibutuhkan atau nggak dibutuhkan dulu? Kalau nggak dibutuhkan itu begini lho. Pak, aku pergi ya ikut camp nyambu sinta tujuh hari. Pergi-pergi, nggak pulang, nggak apa-apa. Pergi berapa lama? Seminggu, sebulan juga boleh. Itu nggak dibutuhkan. Eh, bahagia nggak? Ya pergi ya. Pergi-pergi. Mudah-mudahan kamu matri, dapat truk di jalan. Itu nggak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan, pergi. Jangan lama-lama ya. Kan nggak enak. Saya pergi sendiri, nggak masalah. Saya biasa pergi tuh sendiri-sendiri. Karena happy kegiatan. Tapi kalau kamu yang pergi, aku di rumah. Aduh, aku nggak bisa lama-lama nih. Bener loh ya. Jangan lama-lama loh ya. Kalau saya sama istri begitu tuh. Saya pergi, pergi aja. Tapi istri saya itu orang yang senang-sendirian juga senang. Nonton sinetron. Dia hobi yang saya nggak bisa. Saya nggak bisa nonton sinetron. Saya nonton filmnya nggak bisa. Saya duduk 2 jam itu merasa buang-buang waktu. Karena saya orangnya umur koholik. Jadi saya nggak bisa duduk santai itu nggak bisa. Nonton sinetron itu paling nggak bisa. Jangan kan nonton sinetron. Nonton lawak lucu. Saya orangnya lucu, tapi kalau nonton lawak lucu 30 menit aja, saya merasa buang-buang waktu. Kalau istri saya itu bisa loh 2 jam nonton sinetron. Maka kalau saya pergi luar kota itu, istri saya ya happy-happy aja. Ke salon, ke sepan, nonton sinetron. Kalau saya, justru saya pergi sendirian saya bisa. Yang penting kegiatannya banyak. Hari Minggu, kotbah 4 kali. Lalu Sabtunya kosong. Saya bikin tes QRMA. Jam 8 mulai sampai jam 5 sore. 1 jam 4 pasien. Udah ngomong begini ngadapinya. Ini dari tadi pagi aja, jam 8 saya udah ngomong begini terus. Ngoceh terus. Sekarang masih zoom lagi. Kenapa? Saya happy gitu. Kalau saya sibuk, saya happy. Tapi kalau istri pergi ke Singapura, nengok cucu, karena anak saya 2 di Singapura, 4 hari aja deh, saya di rumah sendirian. Aduh, pokoknya saya bilang sama istri ya, kamu boleh pergi paling lama 3 hari deh. Atau kamu pergi, aku pergi juga deh. Pas kamu ke Singapura, aku tak pergi kemana deh. Pokoknya jangan saya di rumah, kalau di rumah saya nggak bisa. Itu namanya dibutuhkan. Saya nggak tahu, Anda tuh bahagia dibutuhkan atau nggak dibutuhkan. Kalau Anda bahagia dibutuhkan, maka sebenarnya solusinya itu gampang. Kan Anda punya pasangan, punya kelemahan. Misalnya tidak rapi. Dan Anda punya kelebihan, suka rapi. Maka Anda berperan, Anda yang merapikan, maka Anda dibutuhkan. Nah, kalau nggak ada kamu, rumah kita berantakan, rumah itu bersyukur baga, tidak sama kamu. Kamu orangnya rapi. Sudah orangnya rapi, hobinya merapikan. Karena kamu orangnya rapi, dan hobinya merapikan. Yang menjegelkan tuh hobinya rapi, tapi suruh-suruh, aku merapikan. Ya aduh, itu namanya orang bawel, orang cerewet. Aku nyesel nikah sama kamu. Jadi kalau orang hobinya rapi, senangnya rapi, ya hobilah merapikan. Jadi Anda dibutuhkan oleh pasangan yang tidak rapi. Dan dia bersyukur punya pasangan, sukanya merapikan. Karena dia tahu dirinya tidak rapi. Tapi percaya saya, orang yang tidak rapi itu, dia punya hobi dan bakat yang lain lagi. Bahkan ngomong, bakat salesman, bakat jualan, bakat apa lagi. Jadi biarlah tiap orang melakukan apa yang menjadi kekuatannya. Kalau orang yang tidak rapi, disuruh belajar rapi. Stress dia belajar rapi. Orang yang tidak rapi, belajar dagang. Cepat tuh. Tidak rapi, belajar dagang. Yang rapi, belajar accounting. Lalu bikin perusahaan. Suaminya bagian marketing, isinya accounting. Saling melengkapi. Suaminya yang rapi, suruh belajar marketing. Istrinya yang tidak rapi. Ya kebalik-balik. Stress gak pernah terjadi. Semuanya stress, pangkrut usahanya. Jadi sebenarnya, kita tinggal memahami pasangan, dan masing-masing berperan sesuai keunikannya. Itu akan membuat sebenarnya hidup ini lebih sederhana. Oke, kita lanjutkan lagi. Di dalam konsep pernikahan yang bahagia, tidak menuntut dua pribadi yang sempurna, tinggal bersama. Bukan. Tapi dua orang yang lemah, tinggal bersama. Tapi dua orang lemah ini, saling melengkapi dengan apa yang dimiliki. Sehingga dua orang yang lemah tadi, menjadi satu dalam pernikahan, dan saling menyempurnakan dan menjadi kuat. Tidak lemah lagi. Karena setiap orang yang punya kelemahan, itu sebenarnya punya kekuatan. Dan setiap orang yang punya kekuatan, itu punya kelemahan. Untuk itulah kenapa Tuhan menjodohkan orang yang tidak rapi dengan yang rapi. Tapi yang tidak rapi ini, punya kelebihan yang lain. Mereka menjadi satu. Nah, itu konsep pernikahan yang normal. Yang sadar. Atau yang dewasa. Yang mindfulness. Pernikahan yang berkesadaran. Pernikahan yang dinikmati. Dan berangkat dari keunikan masing-masing, tidak saling menuntut. Itu nikmat banget. Kalau pernikahan nikmat, ya relasinya nikmat. Relasi nikmat, hormonnya bagus. Hormonnya bagus. Rohonnya imbang. Hormon imbang. Sitim imunnya bagus. Sitim imun bagus. Semua penyatim bisa dikalahkan. Begitu sebenarnya hubungannya. Jadi sangat berhubungan antara kebahagiaan dengan kesehatan. Sehat dan bahagia. Bahagia dan sehat. Bagaimana kalau sudah terlanjur dari konflik? Nanti kita bisa lanjutkan lebih detail di modul mengenai konflik. Tapi singkatnya saja, konflik karena perbedaan itu pertama, pahami perbedaan. Kalau sudah dipahami, baru melengkapi kekurangannya. Baru nanti advance-nya adalah menyesuaikan. Menyesuaikan itu berarti kita yang berubah. Bukan merubah pasangan. Tapi kita yang berubah. Sampai pasangan mendapat teladan perubahan. Dan dia akan berubah juga. Dan yakin bisa mengubah dirinya. Karena dia melihat kita yang berubah. Mudah. Itu berjalan begitu. Proses berjalan. Maka dua orang suku yang berbeda. Itu wajahnya pun bisa makin mirip. Saya orang cengengesan suka lucu. Dulu istri serius banget. Sekarang kita dua-duanya makin serupa. Senyumnya makin serupa. Murah hatinya makin serupa. Jadi berawal dari perbedaan yang mencolok. 34 tahun kemudian. Bahkan dulu nggak sampai 34 tahun kemudian. Dan 20 tahun kemudian aja. Kita ini udah sangat mirip sekali. Tingkah lakunya. Ngatur keuangannya. Sikapnya. Jadi orang itu kalau saling menyesuaikan. Dalam 20 tahun. Itu kayak dua pribadi yang hampir sama. Tapi berangkat dari perbedaan yang luar biasa banyaknya. Begitu menjadi saling menyesuaikan. Tadi saya nikah 20, 30 tahun 90. Kita sudah nikah 34 tahun. Pembantu saya belum pernah ngeliat kita bertempat. Jadi saya punya pembantu itu 20 tahun. Ganti yang baru lagi. Sekarang udah 14 tahun. Kemarin ganti lagi. Yang dulu ikut balik lagi sekarang. Saya punya sopir 26 tahun ikut saya. Bukan karena gajinya besar. Mereka berkata tinggal sama bapak damai. Gak pernah dimarahi. Saya beli mobil baru. Harganya ratusan juta. Baru seminggu. Mobil sopir serempetin. Saya gak marah. Kenapa? Saya marah juga gak jadi bagus lagi. Jadi kalau sopir aja nge-rempetin mobil yang baru dibeli dua minggu. Gak dimarahi. Apalagi anak atau istri. Karena saya orang yang sangat sadar. Sesadar-sadarnya hidup ini. Bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Tapi orang begitu kan susah. Ya bisa. Kalau kita mindfulness. Makanya saya banyak mengajarkan benar olah nafas. Mas Gunggung olah nafas. Kalau saya lebih olah hati. Olah hati, olah pikir. Karena kalau hatinya dibenerin. Nafasnya ngikutin. Jadi kita pakai nafas ritme yang mana? Sebenarnya hatinya dibetulin. Ritmenya ngikutin. Kayak senci. Tarik pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Berapa detik tarik. Berapa buang detik tarik. Lepas. Nanti ngikutin. Nah hatinya saudara. Olah hatinya. Nafasnya ngikutin. Itu ilmunya John Kabat-Zinn. MBSR-nya John Kabat-Zinn itu ritmenya tidak diatur. Tapi hatinya yang diatur. Saya mirip banget sama senci. Hatinya yang diatur. Perasaan yang diatur. Pokoknya tarik pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Nanti ritmenya akan ngikutin. Itu konsepnya MBSR. Mindfulness Based Strike Reduction. Nah konsep MBSR, mindfulness, itu adalah hidup yang dinikmati. Yang berkesadaran. Termasuk menikah itu berkesadaran. Sadar bahwa berbeda. Semuanya berkesadaran. Mengatur uang dengan berkesadaran. Hidup yang berkesadaran. Itu namanya mindfulness. Dan tujuan dari olah nafas MBSR adalah mindfulness life. Hidup yang berkesadaran. Dan dalam hidup yang berkesadaran, menikah yang berkesadaran, parenting yang berkesadaran, mengelola uang yang berkesadaran, disitulah kesehatan yang sempurna. Kesehatan yang sempurna. Sehingga banyak buku kan yang judulnya kayak No More Sickness. Tidak ada lagi sakit-penyakit. Tidak ada lagi penderitaan. Ya gimana mau menderita? Karena semuanya berkesadaran. Bahkan sebuah penderitaan pun dijalani sebagai pengabdian. Sebagai pelayanan. Ya akhirnya tidak menderita lagi. Kalau semuanya dihadapi dengan berkesadaran. Nah itulah kenapa John Kapatian bilang itu perjalanan spiritual. Butuh waktu yang panjang. Intinya adalah suami istri itu berbeda. Maka yang berbeda inilah harusnya akan menjadi tim yang lengkap. Ketika saling melengkapi. Jodoh itu bukan yang sama. Tapi memanglah yang berbeda. Wadah sama tutup. Pria sama wanita. Menikah untuk menjadi satu. Tidak menjadi sama. Tidak pernah akan menjadi sama. Jangan bermimpi untuk menjadi sama. Tetapi menjadi satu dan saling melengkapi. Baru lama-lama dengan menyesuaikan diri. Akan menjadi serupa. Serupa itu banyak kesamaannya. Tapi tidak sama juga. Tapi harus berawal dari menjadi satu. Melengkapi. Saya lewati cerita soal sepatu ini. Saya ulangi lagi. Menikah untuk menjadi satu bukan menjadi sama. Namun pasangan yang bahagia akan menjadi serupa. Karena cinta akan membuat yang berbeda saling menyesuaikan diri. Ketika orang saling menyesuaikan diri. Maka akan menjadi proses yang membawa orang, dua orang, semakin serupa. Tuhanlah yang menyesuaikan diri. Jangan stres dengan perbedaan. Tuhan yang menyesuaikan diri. Jangan Anda samakan. Karena Tuhan menyesuaikan diri. Jangan melawan kodratnya Tuhan untuk menyamakan yang berbeda. tapi justru ketika berbeda itu disadari dan diterima melengkapi seimbang maka disitulah ada kebahagiaan soal berikutnya saya stop dulu masih ada hal-hal yang lain yang masih bisa dipelajari, gak ada habisnya jadi saya katakan nanti saya akan post di Weatub saja serial pernikahan ini masih ada 16 sesi lainnya dari sesi satu ini saya anggap aja pembukaan nanti kita akan ada saya usahakan masih ada satu sesi lagi yaitu untuk serial sekolah kehidupan dimana disitu nanti ada terus sesi-sesi lagi sebagai lanjutan paling tidak di kelas ini mulai terbuka, terpikir bahwa sebenarnya ada banyak serial yang harus kita pelajari dan bisa kita pelajari oke, itu yang saya ingin sampaikan malam hari ini masih ada waktu sedikit kalau ada pertanyaan silakan kalau enggak, ya gak apa-apa nanti kita bisa lanjutkan lagi walaupun kelasnya sudah berakhir tapi bagi saya gak berakhir saya bilang sama Bu Atik Bu Atik sama Ibu Sinta pokoknya gak apa-apa nanti ngomong dibikin dua minggu sekali sampai nanti paling tidak kelompok serialnya serial gambar diri terwakili satu serial sekolah kehidupan terwakili satu ini sebenarnya serial marriage healing diwakili satu masih ada tujuh enam belas sesi lagi lainnya nanti serial parenting paling tidak satu kali kita mungkin bahas mengenai parenting atau relationship healing mengenai orang tua anak karena banyak kesehatan itu penyakit juga dipicu dari relasi orang tua dan anak jadi nanti kita bicara mengenai garis berkat garis berkat itu ketika orang tua anak ada masalah itu bukan hanya masalah kesehatan tapi kayak kutuk ekonomi makanya orang Tionghoa itu kalau gak hormat orang tua susah cari makan nah itu namanya garis berkat nah itu nanti setelah itu ada 26 sesi yang lewat rekaman aja kita gak zoom lagi tapi paling tidak dengan satu modul saja yang namanya garis berkat nanti Anda akan iya penting juga ya orang tua anak oh penting ada 26 sesi nih 1, 2, 3, 4, sampai 26 dulu itu kelas berbayar 26 sesi itu termasuk juga yang marriage healing itu dulu kelas berbayar 16 modul tapi nanti cukup satu kali garis berkat atau relationship healing antara orang tua anak lalu satu lagi mengenai sekolah kehidupan minimal 2 sesi lagi zoom dengan saya kalau nanti saya kebikir ada yang belum yang lain ya ya nanti kita bisa ada lagi oke mungkin dari saya itu dulu ya nanti di grup perajaran yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati